Oke, sekarang kita akan bahas mengenai materi jumlah dan selisih sudut tribunometri. Nah, untuk soal yang akan kita bahas adalah nilai dari negatif 4 dikali sin 255 dikali sin 165. Nah, sekarang kita ke proses menerjanya. Untuk langkah pertama, kita tentukan dulu rumus yang digunakan. Nah, di soal itu bentuknya adalah sin dikali dengan sin. Maka, rumus yang kita gunakan adalah negatif 2 dikali sin A dikali dengan sin B sama dengan cos dalam kurung A plus B dikurangi cos dalam kurung A min B. Oke, nah setelah kita temukan rumus ini, kita kerjakan soalnya negatif 4 dikali sin 2. 255 dikali dengan sin 165. Nah, sekarang perhatikan begini ya. Pestantanya yang ada di rumus adalah negatif 2, yang ada di soal adalah negatif 4. Maka, langkah pertama kita urekan dulu negatif 4 menjadi 2 dikali negatif 2 dikali sin 255 dikali dengan sin 165. Setelah itu, kita berikan tanda kurung. Oke, sama dengan 2-nya kekal, lalu yang dikurung kita ubah sesuai dengan rumus yang diatas. Menjadi cos 255 ditambah dengan 165 dikurangi cos 255 dikurangi 165. Oke, sama dengan 2 dikali dengan cos 255 dikali dengan cos 255 dikali dengan cos 255 dikali dengan cos 90. Nah, untuk cos 90 kita bisa langsung cari dikali dengan cos 90. Sekarang kita akan hitung nilai untuk cos 420. Rumus yang akan kita gunakan adalah cos K kali 360 ditambah dengan A sama dengan cos A. Jadi, kalau kita punya cos 420, bisa kita urekan menjadi cos 360 ditambah 60. Sama dengan cos 60. Hasilnya adalah setengah. Oke, sudah ketemu nilai cos 420. Kita kembali ke soal yang diatas. Sama dengan 2-nya kita tulis, lalu cos 420 itu setengah, dikurangi cos 90 itu 0. Sama dengan 2 dikali setengah, dikurangi 0 adalah setengah. 2 dikali setengah adalah 1. Selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!